Intro Halo sahabat peta, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas. Kali ini saya ada di depan Dinas Pelidikan. Bahasanya hari ini itu ada pengumuman sahabat. Dari PPDP Online SMP yang ada di Kudus hari ini akan diumumkan. Nah dari 24 SMP negeri di Kudus ada berapakah jumlah siswa yang diterima atau lolos sahabat? Mari kita masuk ke dalam, kita cari informasi bersama-sama. Jangan kemana-mana sahabat, ikuti terus ya. Nah sahabat ini sudah di dalam. Ini kita tanya seperti ini dulu ya sahabat. Halo mas, Ibu Dianya ada mas? Ada, sebelah sana. Ibu Dianya ada sahabat, mari kita masuk ke dalam sahabat. Sahabat, kali ini sudah ada di depan ruangan kabin kita sahabat. Mari kita ketemu langsung dengan Ibu Dian. kita cari informasi terkait hasil dari PPDB Online. Karena hari ini sudah ada pengumuman sahabat. Mari kita masuk ke dalam ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Nah sahabat, ini sudah berada di ruangnya Budian. Mari kita tanya-tanya terkait hasil PPDB Online, pengumumannya hari ini sahabat. Budian, hari ini kan pengumuman PPDB Online, Bu ya. Nah untuk hasil pengumumannya sendiri, Bu, itu ada berapa jumlah siswa yang lolos di Kudus? Baik, pengumuman PPDB hari ini, tadi tanggal 29 Juni pukul 8, telah diumumkan ada 5.868 pendaftar yang diterima sebagai calon peserta didik SMP di 24 SMP negeri di Kabupaten Kudus. Jadi mereka sudah dinyatakan diterima sebagai calon siswa di SMP negeri tersebut. Dan selanjutnya, silakan anak-anak tersebut melakukan proses datang ulang untuk memastikan kesiapan kelas dan seterusnya dari anak tersebut. Untuk jadwal datang ulang mulai hari ini dan besok. Dan kami pastikan supaya nanti tidak terjadi kerumunan, sekolah sudah menjadwal di jam berapa, di tanggal berapa, anak-anak tersebut bisa melakukan proses datang ulang. Dan jadwal itu ada dalam website WPDB dan anak-anak dan orang tua bisa melihat jadwal dari datang ulang tersebut. Untuk hasil pengumuman sendiri, Bu, apakah ada warga atau wali murid yang mengeluhkan hasilnya atau bagaimana? Ya, ini memang mereka sudah, proses ini kan lama ya, dari 11 minggu yang lalu. Artinya, masyarakat sudah melihat, mencermati, dan memantau apa yang ada dalam website ini. Ini kan publis ya, masyarakat bisa melihat, bisa membaca, bisa memantau apapun yang ada dalam website ini. Sehingga, kemungkinan ada yang tidak pas, itu pasti kemarin sudah terlihat pada waktu pendudukan kemarin, sehingga di saat pengumuman ini, hasilnya, apa namanya, kita tinggal melihat saja hasil dari proses penerimaan yang sudah kita lakukan seminggu kemarin. Dari 24 SMP tadi itu, semuanya melebihi kuota yang tersedia, Bu, ya? Berarti ada seleksi semuanya? Ya, jadi jika terjadi jumlah pendaftar melebihi daya tampung, sesuai dengan Juknis, maka akan dilakukan mekanisme seleksi. Nah, seleksi, sudah diperlakukan dan apa kriteria seleksi juga sudah secara terbuka diketahui oleh masyarakat, sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk ini, Bu, bagi siswa yang belum lolos untuk seleksinya, Bu, ada pesan-pesan atau...? Iya, iya, anak-anakku, saya minta selamat untuk ia diterima di SMP Negeri, tetap jaga semangatmu, ini bukan, apa namanya, akhir dari perjuangan kalian, masih panjang perjuangan kalian, ini justru saatnya untuk semakin meningkatkan semangat. Adapun untuk anak-anak kami yang belum diterima di SMP Negeri, jangan khawatir, masih ada SMP swasta yang daya tampungnya juga masih tersedia. Silahkan dimanfaatkan, karena SMP swasta pun itu mempunyai kualitas mutu yang sama juga dengan di Negeri. Indikator mutu, standart mutu, itu juga sama dengan apa yang disandarkan di sekolah Negeri. Jadi, jangan khawatir, tetap semangat untuk sekolah, masih ada sekolah swasta yang daya tampungnya juga masih terbuka. Nah, sahabat, itu tadi hasil ikutan berkait hasil PPGD online, sahabat. Ditutus dari 24 SMP Negeri, ada 5.868 siswa yang lolos dari pendaftaran tersebut. Nah, jadi, itu hasil ikutan kami hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi reaksi untuk kita semua. Jangan lupa, berikan like, komen, dan subscribe untuknya. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.